Sebagai kampus teknologi, ITS memiliki berbagai tim robotika yang berfokus pada bidangnya masing-masing. Tim-tim ini telah memperoleh berbagai prestasi yang membanggakan, baik di ganja nasional maupun internasional. Yuk bersama-sama kita kenali tim robotika ITS dalam ITS Robotik Tim Series. Tim Virus ITS itu merupakan salah satu tim riset yang ada di ITS. Tim kami ini berfokus pada robot humanoid menari yang setiap tahunnya itu terdapat lomba yaitu lomba KRI. Kami memiliki dua robot yang bernama Siva dan Nina. Tim Virus ITS ini berdiri sudah sejak tahun 2012. Untuk internasional, kami pada tahun 2019 dan 2020, kami juara satu di lomba Singapura Robotik Game. Dan pada nasional, kami pada tahun 2023 juara satu pada KRSTI Regional 2. Dan juara desain dan artistik terbaik pada KRSTI Nasional. Nah, untuk saat ini kami sedang mengembangkan dua robot yang bernama Siva dan Jiganina. Untuk setiap robotnya memiliki 29 degree of freedom ataupun derajat kebebasan yang biasa dianalogikan sebagai M-cell untuk melakukan gerakan tarian. Untuk mengimplementasikan tarian ke dalam robot, pertama-tama kami mendesain terlebih dahulu ide tarian yang ingin dimasukkan ke dalam robot. Setelah itu, kami menginputkan data-data frame yang berupa sudut-sudut engsel ke dalam robot untuk robotnya bisa membaca data tersebut yang akan digerakkan oleh robot. Nah, untuk tim robot keras sendiri, kami mengenalkan kepada masyarakat bagaimana budaya Indonesia ini melalui tarian tradisional. Yang dimana kami mengimplementasikan tarian daerah yang berbeda setiap tahunnya ke dalam robot Siva dan Jiganina. Nah, untuk 4 tahun yang lain, setiap robot dari tim keras ini memiliki 29 derajat kebebasan, yaitu degree of freedom. Yang dimana dengan jumlah yang lumayan banyak, yaitu 29 itu tadi, bisa menghasilkan gerakan tarian yang smooth ataupun mulus. Terima kasih telah menonton!